Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ini kita memulai semester genap kita di tahun 2021 selamat datang semester 2 program studi agribisnis di mata kuliah ekonomi makro Alhamdulillah kita bisa ketemu walaupun dengan berbagai media untuk pertemuan kali ini ini adalah untuk pertemuan mata kuliah ekonomi makro PAG 1216 salam kenal ini adalah mahasiswa angkatan yang mungkin baru pertama saya masuk ya, kalau tidak salah karena saya tidak mengampu di semester 1 jadi mata kuliah ini diasuh oleh saya dan Ibu Anissa ini untuk kelas A jadi untuk ekonomi makro saya Fitri dan nanti Ibu Anissa akan masuk setelah ujian tengah semester jadi mudah-mudahan kita akan terbiasa selain di WAG kita juga bisa melakukan berbagai diskusi dan mungkin pembahasan terkait dengan kasus-kasus di ekonomi makro jadi mata kuliah ini masuk kurikulum baru angkatan kalian jadi bobotnya 3 SKS 1 SKS teori dan 2 SKS praktik jadi kita ketemu hari ini Senin dan Selasa kita hari ini kuliah dan praktik besok Selasa pukul 1 kita lanjut dengan praktik lagi pertemuan praktik oke saya lanjutkan ke slide berikutnya jadi ini elemen kompetensi yang akan dicapai setelah mengikuti mata kuliah ekonomi makro diharapkan mahasiswa mampu mengidentifikasi menguraikan menganalisis masalah makro ekonomi termasuk di dalamnya kebijakan pemerintah hingga melakukan perhitungan tingkat keseimbangan kegiatan perekonomian tentu kalian harus menyadari bahwa keberadaan mata kuliah ekonomi makro dalam struktur kurikulum untuk mencapai kompetensi agribisnis bagi mahasiswa agribisnis itu adalah antara lain untuk pengambilan keputusan bisnis karena situasi eksternal kondisi lingkungan bisnis itu penting menjadi landasan pengambilan keputusan ini salah satu bahan kajian yang kita gunakan ya ini saya susun dengan Pak Jaini nanti akan saya sediakan di perpustakaan jadi kalau angkatan yang dahulu biasanya kita beli tapi yang ini mungkin saya akan hibahkan di perpus kalau untuk Anda ini silahkan nanti ke perpustakaan atau bisa juga meminjam dari kakak angkatan kalian tapi buku sebaiknya tidak dipinjamkan jadi kalian sebaiknya juga tidak meminjam kalau bisa memiliki sendiri nanti kalau memang benar berminat saya juga bisa menyediakan tetapi paling tidak saya berikan akses untuk yang mau membaca di perpustakaan oke kita lanjutkan ya ini adalah bahan kajian topik-topik yang akan kita bahas selama pertemuan pembelajaran mata kuliah ekonomi makro jadi minggu pertama terkait dengan ruang lingkup ekonomi kemudian peningkatan penentuan kegiatan perekonomian dengan landasan teori klasik Keynes dan agregat demand dan agregat supply kemudian ada ini dua kali pertemuan ada perhitungan pendapatan nasional dan persoalan makro ekonomi kemudian kita mengenal kondisi keseimbangan perekonomian dengan landasan konsep dua sektor tiga sektor dan empat sektor di dalamnya kita akan mempelajari konsep teori saving investasi kemudian konsep pajak dan pengeluaran pemerintah kemudian ada perdagangan luar negeri di dalamnya nanti akan kita dekati kondisi keseimbangan perekonomian dan multiplier atau dampak perubahannya tentu pendekatannya di secara grafis dan juga secara matematis perlu disampaikan disini bahwa karena mata kuliah ini adalah strukturnya tiga SKS dengan dua SKS praktik maka sesuai peraturan akademik Polinella proporsi penilaian dibagi untuk teori sebesar 33% dan praktikum 67% ini praktiknya besar sekali ya jadi jangan sampai melewatkan semua penugasan ya untuk memastikan komponen penilaian Anda mendapatkan hasil baik jadi dapat nilai A insya Allah gak susah ini karena 67% komponennya dari praktikum ya itu merupakan elemennya terdiri dari hasil praktikum jadi artinya ini penugasan mingguan ya kemudian juga ada presentasi laporan ya laporan ini cukup besar kemudian ada aktivitas lab dan ujian praktikum ujian praktikumnya juga nanti Anda bisa cek ini di kontrak kuliah ya jadi artinya kalau ingin mendapatkan porsi penilaian cukup bagus di atas 75% supaya dapat A ini ujian praktik nilainya jangan sampai kurang dari 70% ya 75% itu jangan kurang laporan-laporan ini insya Allah lah kalian bisa upayakan karena ini sifatnya mingguan jadi kalau sepanjang Anda mengerjakan dengan baik minimal di atas 75% itu dapat ya nah sementara untuk penguasaan konsep ini kita cuma 33% tapi bukan berarti juga harus lose ya tapi artinya penilaian ini sangat sangat tergantung sama penguasaan Anda dalam menjalankan kegiatan penugasan selama praktik jadi kalau Anda lancar itu smooth semua disiapkan tidak ada yang kosong dilakukan dengan baik nah itu insya Allah nilai A bisa didapat jadi nanti di setiap penugasan sama seperti dengan angkatan sebelumnya saya minta tugas-tugas Anda itu di upload dalam laman blog ya oke ini tadi bahan kajian dan penilaian semua komponen ini Anda bisa akses di laman LMS jadi kontrak kuliah dan RPS tentang perekonomian makro itu ada di LMS Anda bisa download baca-baca ya jadi menguasai mata kuliah ekonomi makro ini apa sih yang komponen harus Anda bisa gitu ya itulah kurang lebih kenapa dalam mempelajari setiap konten mata kuliah dalam kurikulum kita itu kita wajib tahu kenapa belajar mata kuliah ekonomi makro kenapa kemarin ada pengantar yang ekonomi oh nggak ada ya kalian langsung ya oke nah ini di semester ini kita running juga ekonomi mikro ya jadi makro-mikro bersamaan jadi nanti di sini Anda mampu bisa mendisting membedakan lingkup kajian antara ekonomi makro dan mikro ya di sini Anda lihat bahwa mikro ekonomik itu unit kajiannya adalah entitas ekonomi jadi pelaku-pelaku ekonomi ya baik itu perusahaan maupun rumah tangga atau pemerintah sendiri gitu ya jadi unit ekonomi sementara kalau makro Anda bisa lihat di sini adalah bagaimana perilaku agregasi para unit-unit ekonomi dalam perekonomian melakukan aktivitasnya ya nah Anda nanti akan bisa membedakan bahwa kajian mikro ekonomik dan makro ekonomik itu sangat berbeda bukan saja lingkupnya tetapi juga entitas yang kita kaji ya nah beberapa pertanyaan yang melanda sini bisa Anda eksplor tentang beda makro dan mikro makro lingkupnya ya oke ini adalah sekilas saya sampaikan bahwa makro ekonomik itu berarti kan memang cara pandang kita melihat bagaimana perekonomian dalam sebuah wilayah negara atau sebuah kesatuan ekonomi misalnya seperti masyarakat ekonomi Eropa itu melakukan aktivitas ekonominya Anda lihat di sini secara sederhana kita terjemahkan entitas ekonomi tadi dari rumah tangga kemudian ada pemerintah ada perusahaan kemudian masing-masing entitas ekonomi melakukan aktivitas pengeluaran untuk kebutuhan konsumsi belanjanya dan melakukan aktivitas produksi untuk menghasilkan aliran pendapatan Anda bisa dilihat di sini sirkulasi ekonominya di sini ada rumah tangga perusahaan pemerintah kemudian Anda lihat di sini ada banyak pasar ada pasar tenaga kerja jadi perusahaan memiliki kebutuhan untuk tenaga kerja bagi aktivitas produksinya kemudian rumah tangga memiliki tenaga kerja digunakan sebagai faktor produksi untuk aktivitas perusahaan ataupun untuk tenaga kerja atau karyawan PNS government sementara mereka dari mengalokasikan sumber daya manusianya mereka akan mendapatkan aliran pendapatan gaji upah pendapatan nah sementara itu kita mengenal di sini ada beberapa jenis pasar Anda lihat di sini ada pasar tenaga kerja pasar uang kemudian ada pasar barang ini ada aktivitas ekspor-impor juga pasar barang ini diterjemahkan dua domestik dan luar negeri jadi ada empat pasar yang kita kenal di perekonomian makro kalau di perekonomian mikro Anda hanya kenal pasar barang antara perusahaan dan rumah tangga jadi bagaimana keputusan rumah tangga sebagai penghasil barang untuk pemilik faktor produksi untuk mengalokasikan faktor produksi tenaga kerja yang dimilikinya kemudian bagaimana perusahaan dalam memutuskan banyaknya jumlah produksi dan jenis produksi menggunakan berapa banyak alokasi faktor produksi yang dimilikinya itu di mikro tapi di mikro hanya ketemu pasar fisik jadi kumpulan para perusahaan tadi membentuk atau bertemu dengan para konsumen dari rumah tangga dalam pasar fisik atau pasar barang kemudian ini di makro saya jelaskan lebih dalam terkait empat jenis pasar yang kita pelajari di sini pasar barang ini pasar barangnya tidak lagi hanya pasar komoditas seperti di ekonomi mikro tetapi sudah agregasi dari semua aktivitas pasar-pasar komoditas jadi di sini maka kita mempelajari ada tingkat harga umum ada keseimbangan harga umum kemudian ada konsep indeks harga konsumen jadi bagaimana perubahan harga-harga berbagai komoditas itu mengalami pergerakan dari waktu ke waktu itu indeks harga konsumen nah untuk kita mengetahui keseimbangannya bukan hanya kalau di mikro kita hanya mempertemukan konsumen sebagai pemilik kurva permintaan dan produsen sebagai pemilik kurva penawaran maka kalau di makro maka ini adalah agregasinya dari seluruh konsumen membentuk agregasi demand ya agregat demand dan dari seluruh produsen membentuk agregasi agregat supply nah keseimbangan akan tercapai saat AD sama dengan AS atau agregat demand sama dengan agregat supply nah di makro kita kenal pasar kedua yaitu pasar uang atau financial market disini karena ini adalah ekonomi kapitalis jadi kita landasannya interest nanti akan kita kenalkan ekonomi syariah pada waktu kita di konsep teori investasi jadi pada perekonomian yang landasannya adalah ilmu ekonomi dengan pandangan klasik Keynes dan agregat AS AD dan AS ini ini adalah pandangan teori ekonomi kapitalis ya jadi bahwa pemilik kapital yang menentukan nah pada kondisi ini maka pergerakan investment atau investasi itu digerakkan oleh E atau interest jadi drive by interest jadi keputusan apakah mau mengambil sejumlah pembiayaan untuk pengembangan usaha atau investasi itu ditentukan oleh E ataupun faktor yang menggerakkan pemilik modal untuk menanamkan sejumlah investment di lembaga keuangan itu juga oleh E nah disini keseimbangan akan tercapai saat penawaran uang money supply sama dengan permintaan uang money demand kita masuk ke pasar input pasar ketiga yang kita kenal di ekonomi makro ini pasar input jadi disini mempertemukan antara pemilik faktor produksi tenaga kerja rumah tangga ini memiliki penawaran fungsi penawaran tenaga kerja dan perusahaan yang menggunakan faktor produksi tenaga kerja dia memiliki permintaan tenaga kerja nah mekanisme mekanisme pembentukan upah tingkat upah itu ada di pasar tenaga kerja nanti kita pelajari disini bagaimana penempatan penetapan upah regional minimum misalnya sebagai keseimbangan tingkat upah dalam sebuah wilayah nah ini pasar keempat yang kita kenal di makro adalah pasar luar negeri karena sebagai warga dunia kita tidak mungkin mengisolasi diri kecuali memang beberapa apa namanya sanksi global yang ditetapkan oleh lembaga IPB misalnya lembaga internasional untuk terkait negara-negara yang tidak atau negara-negara yang melakukan berbagai pelanggaran hak asasi manusia biasanya dikenakan embargo sehingga tidak bisa leluasa melakukan aktivitas perdagangan luar negeri di perdagangan luar negeri kita memperbincangkan tentang kurs tukar neraca perdagangan luar negeri kemudian transaksi perdagangan jadi aktivitas ekspor dan impor kemudian ada dasar pertukaran dan juga devisa itu empat jenis pasar yang menjadi bahan kajian di perekonomian makro sampai sini landasan pengantar perbedaan antara perekonomian mikro dan makro lebih lanjut kita akan memahami bagaimana keseimbangan perekonomian itu wujud dalam sebuah perekonomian nah disini kita mempelajari mulai dari landasan pertama kali teori ekonomi muncul jadi ada ekonom mungkin masih ingat kalau ada pelajaran SMA yang menelurkan buku pertama tentang perekonomian itu adalah Adam Smith dengan bukunya Wealth Nation atau Kesejahteraan Bangsa nah itu adalah landasan teori ekonomi hingga pendekatan kurva penawaran dan permintaan agregat dari sini ini adalah landasan nanti yang akan menjadi pengantar kita memahami kenapa dalam sebuah perekonomian makro itu tidak berjalan lancar saja mencapai keseimbangannya biasanya tiap-tiap perekonomian akan menghadapi masalah-masalah yang sering dikenal sebagai permasalahan makroekonomi oke sekarang kita masuk ke pengantar keseimbangan tingkat perekonomian suatu negara jadi tadi dari pandangan teori klasik Keynes dan permintaan efektif Keynes dengan permintaan efektifnya kita akan bisa lihat di sini bahwa untuk penentuan tingkat kegiatan ekonomi ini kita lihat di sini jadi ini adalah landasan penting untuk melihat kinerja ekonomi sebuah wilayah pertimbangannya itu mempertemukan antara perilaku penawaran dan perilaku permintaan secara agregat jadi Anda lihat di sini antara Keynes dan klasik jadi kalau klasik itu menganggap bahwa dalam perekonomian itu tidak terjadi kekurangan permintaan agregat jadi semua produksi yang dihasilkan oleh sektor produksi yang ditawarkan atau kemampuan kurva agregat suplainya itu akan terserap di pasar jadi keseimbangan perekonomian ditentukan oleh kemampuan negara memproduksi atau menawarkan barang dan jasanya nah namun karena terjadi resesi global Great Depression di awal abad 20 yang menyebabkan terjadinya pengangguran yang luar biasa jadi ada dulu di latar belagangi dengan revolusi industri 01 Anda lihat di situ ditemukan mesin-mesin uap yang menyebabkan revolusi Perancis dan Inggris yang menyebabkan para pemilik kapital itu tidak mampu lagi apa namanya menghasilkan produk dan jasa yang bisa dicerap di masyarakat karena di masyarakat sendiri terjadi pengangguran luar biasa sehingga mereka tidak memiliki daya beli perbudakan di mana-mana dan lahan sektor-sektor produktif itu dimiliki oleh para pemegang kapital besar sehingga terjadi resesi perekonomian yang sangat luar biasa kondisi ini menunjukkan bahwa perekonomian itu ternyata tidak mencapai keseimbangan karena ada pengangguran nah pada situasi ini ekonom Keynes berpendapat bahwa bukan kemampuan memproduksi suatu negara atau wilayah yang menyebabkan keseimbangan perekonomian namun permintaan efektif yang menyebabkan perekonomian itu mencapai keseimbangannya menurut Keynes pada kondisi krisis ekonomi itu terjadi karena kekurangan permintaan agregat jadi tingkat kegiatan ekonomi itu sangat ditentukan oleh permintaan efektif apa itu permintaan efektif yaitu permintaan yang disertai dengan kemampuan untuk membayar barang dan jasa yang akan dibeli jadi ini adalah dua situasi perekonomian jadi kalau klasik berpendapat bahwa penawaran yang menentukan kondisi perekonomian Keynes berpendapat permintaan efektif yang menentukan keseimbangan kita masuk ke secara head to head antara klasik dan Keynes jadi klasik itu landasannya dari Adam Smith World Nation jadi kemampuan produksi nasional yang menentukan pendapatan atau perekonomian nasional sementara kalau Keynes ini dia teori bukunya adalah general theory of employment interest and money disini mulai mengenalkan model permintaan agregat dan penawaran agregat jadi klasik menekankan penawaran Keynes menekankan permintaan kemudian ini adalah keseimbangan umum antara Keynes dan keseimbangan umum Anda lihat disini bahwa Keynes kelemahannya ternyata belum memperhatikan efek perubahan harga akibat pengeluaran agregat yang terjadi dalam pendapatan nasional sehingga kondisi ini dianggap belum mampu memenuhi kondisi keseimbangan perekonomian umum oleh karenanya Keynes ini pada permintaan agregat yang rendah itu menyimpulkan turut bertanggung jawab terhadapnya rendahnya pendapatan dan tingginya pengangguran dalam karakteristik kemerasotan ekonomi nah sementara kalau agregat teori keseimbangan ADAS ini memperbaiki kekurangan Keynes dalam menentukan perekonomian wilayah tadinya belum memperhatikan tingkat perubahan harga-harga makanya ADAS ini sudah mempertimbangkan sudah memperhitungkan pergerakan harga yang terjadi akibat perubahan keseimbangan antara penawaran dan permintaan agregatnya nah untuk teori ADAS sendiri sama seperti di mikro AS itu punya produsen AD itu punya konsumen produsen itu sering digambarkan sebagai industri atau kumpulan perusahaan-perusahaan jadi seperti apa sih karakteristiknya kalau untuk agregat demand itu mungkin tidak berbeda jauh dengan perekonomian mikro jadi output nasional dengan pendekatan pengeluaran itu akan memperhitungkan tingkat harga dari konsumsi barang yang dibelinya jadi pada saat harga di tingkat B1 maka output nasionalnya di Y1 kalau terjadi penurunan harga maka output nasionalnya akan lebih tinggi digeser ke Y2 oke nah berbeda dengan AD penawaran agregat itu berbeda dengan kondisi di mikro kalau di mikro kita hanya melihat satu bentuk jenis kurva penawaran dari titik bawah titik marginal cost kemudian ke kanan atas kalau di agregat supply kita akan punya tiga titik point A, B, C nah yang pertama ini kita ke klasik dulu ya yang klasik ini yang garis hijau ini menunjukkan kondisi telah menggunakan semua sumber daya jadi tidak ada lagi menganggur sehingga output nasionalnya adalah output pada kondisi full employment padahal menurut Keynes ada pengangguran ya jadi ada sumber daya yang menganggur makanya kurva penawarannya Keynes ini bentuknya horizontal jadi Y bisa ditambah sesuai dengan penambahan faktor produksi yang dimiliki wilayah itu sampai selanjutnya terus-menerus bisa ditambah karena output nasional belum mencapai full employment namun karena Keynes tidak memperhatikan bahwa pergeseran output nasional itu juga mempengaruhi perubahan tingkat harga makanya kita punya flexion point di titik B ini ya titik B dan titik C ini sebagai ring intermediate bahwa upaya meningkatkan pendapatan nasionalnya atau output nasional itu akan disertai dengan perubahan tingkat harga ya inilah nanti landasan yang akan kita gunakan untuk melihat latar belakang terjadinya masalah-masalah makroekonomi oke nah ada paradoks di kurva penawaran agregat ya jadi sering dikenal dengan kurva ini kurva menerangkan ciri hubungan antara tingkat kenaikan upah dan tingkat pengangguran serta tingkat inflasi dan tingkat pengangguran Anda lihat disini jumlah kesempatan kerja pendapatan nasional dengan tingkat harga ya dengan menggunakan kurva pilips maka dapat diterangkan hubungan antara upah dan tingkat kesempatan kerja Anda lihat disini upah tingkat harga tingkat upah kemudian kesempatan kerja ini adalah wage atau jumlah tenaga kerja yang ditawarkan bentuk kurva pilips menyimpulkan semakin tinggi kesempatan kerja semakin tinggi tingkat upah padahal kalau semakin tinggi tingkat upah permintaan untuk tenaga kerja tidak tidak tinggi ya kan perusahaan akan menahan diri untuk tidak menambah tambahan tenaga kerjanya karena perusahaan menambah tenaga kerja itu landasannya adalah kemampuan apakah tambahan input tenaga kerja yang dilakukan perusahaan itu akan memberikan marginal atau sebanding dengan tingkat harga outputnya MC sama dengan P di pasarnya itu adalah landasannya produsen jadi tidak seperti berlaku di kurva pilips ini ya jadi ini dikenal sebagai paradoks kurva pilips oke ini adalah keseimbangan ADAS yang akan kita gunakan untuk landasan penilaian kenapa persoalan makroekonomi itu terjadi dalam perekonomian ya jadi kenapa terjadi pengangguran kalau anda selidiki lagi makroekonomi itu kan masalahnya antara lain pengangguran kenapa sumber daya menganggur kenapa tidak semuanya terserap dalam lapangan kerja kenapa semua faktor produksi itu bisa diakses sebagian perusahaan dan sebagian perusahaan lain tidak gitu ya apa yang menyebabkan pergeseran kurva AD dan AS itu efeknya terhadap kondisi perekonomian selain pengangguran ada efek apa apa terjadi perubahan terhadap harga-harga kalau terjadi keseimbangan harga yang menyebabkan perubahan dari waktu ke waktu apa efeknya terhadap perkembangan bisnis anda gitu ya nah itu adalah hal-hal yang menjadi landasan terjadinya persoalan makroekonomi dalam perekonomian wilayah ya itu kurang lebih yang kita bahas di pertemuan pertama selanjutnya kita bisa diskusi ya saya minta anda melihat slide ini sehari sebelum kita kuliah harapannya pada waktu kita kuliah nanti sesuai jadwal kita bisa tinggal diskusi ya kalian boleh membawa isu-isu terkait dengan topik pertama pertemuan makroekonomi ini ya nanti untuk praktikumnya kita menggunakan buku panduan praktikum anda bisa akses di jeb polinelajeb.ac.id disitu di bagian kurikulum di struktur kurikulum ada mata kuliah mata kuliah makroekonomi anda klik disitu untuk bisa akses bbp ekonomi makro ya karena ini sifatnya banyak sekali pendugasan jadi mohon anda ikuti semua hal-hal yang terkait dengan topik-topik perkuliahan dan praktik yang kita lakukan ya selain kesempatan kuliah mempelajari konsep anda juga diminta secara mandiri belajar untuk mengeksplorasi topik terkait untuk itu pertemuan pertama ini saya meminta anda mereview ya kasus-kasus kajian di bidang mikroekonomi dan makroekonomi berikan masing-masing lima ya tolong buat dalam bentuk pdf dan anda upload di lms ya nanti ibu koreksinya dari lms jadi saya ulangi lagi untuk penugasan tugas baca minggu ini anda membuat review terkait lima kajian atau isu lingkup topik mikro dan lima topik kajian makro ya silahkan anda eksplorasi tolong perhatikan untuk membuat sendiri tulisannya ya gak perlu banyak-banyak mungkin sekitar 2-3 paragraf ya jadi karena format untuk penugasan itu pdf jadi saya minta dibuat pdf saja sudah terbiasa ya buat pdf ya kalau ada kesulitan segala macam bisa disampaikan di WAG mata kuliah kita minta tolong nanti Mbak Raksi ya teknisinya untuk mendampingi selama proses praktikum jadi Bu Nisa juga bisa sambil mereview bagaimana kegiatan anak-anak ini ya oke terima kasih untuk hari ini ya tetap jaga sehat ya selalu banyak berdoa sama Allah semoga kita semua diselamatkan dunia akhirat oke saya akhiri untuk pertemuan kali ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum